Pada zaman Se-Mahmud, Se-Ali Arumaiti Pada zaman Yisbaba Sama, Se-Ali Pulal Zikir Khofi, Labzul Jalalah, Ismuzat Itu bisa dikhofikan, bisa dijaharkan Boleh dijaharkan, boleh dikhofikan Se-Bahaudin mendapatkan bimbingan Dari Se-Khawajikan untuk mengembalikan Agar Zikir Ismuzat itu cukup hanya dikhofikan saja Itu orang-orang tertentu Gak bisa Gak bisa setiap orang mendapatkan bimbingan Dari Murobil Baktin, gak bisa Apalagi orang yang baru kenal Toriko Langsung dikatakan nanti Bursitmu itu Orang yang sudah meninggal Ujung-ujungnya, halu Penuh hayalan Dia sangat senang kalau ada bisikan-bisikan Dari luar Yang menyangka itu bisikan dari guru Mursitnya Yang sudah wafat Maka Wattolabul Mursit Mencari sosok Mursit itu Lazimun Wajib Li ajli hajar ruhi Untuk kepentingan ruh ini Untuk kemaslatan ruh kita Biar ada yang bimbing Yang disebut dengan Tiplul ma'an Ma'an Wakil Talkin Semursit Bapak K.H. Mustafa Al-Maduri Bapak K.H. Mahiya Al-Bukhari Bapak K.H. Rahmat Hidayat MAPD Bapak Doktor K.H. Akbar Mardani Bapak K.H. Imam Suti Yono Bapak K.H. Ali Ridho Tomanku Hajat Ibu Hajat Evi Rahmawati Bunda Hayat Pupriyatno Bunda Doktor Sari Ihwan Akhawat Yang dirahmati oleh Allah SWT Kita meneruskan Membaca kitab Shirul Asror Karya dari Sehuna Seh Abdul Qadir Al-Jailani Terkait Mimpi Melihat Seorang Yang tampan Pemuda yang tampan Yang ganteng Dan itu merupakan Wujud dari Tiplul Ma'ani Lalu Si Abdul Qadir Menyisipkan Penjelasan Tentang Tiplul Ma'ani Apa yang disebut dengan Tiplul Ma'ani Waqala Ba'duhum Sebagian Ulama-ulama Ali Sufi Ali Tasawuf Berkata Al-Muradu Min Misri Hazal Tajalli Ada pun Maksud Daripada Tajallinya Allah Yang Ra'aitu Robi Ala Surati Amrodin Aku melihat Allah Dalam bentuk Pemuda yang tampan Ini Tajallinya Allah Annal Hakka Aza Ismuhu Ya Tajalla Bisifati Rububiyati Ala Mir'ati Ruf Bahwa Allah Dengan Sifat Ketuhanannya Bertajalli Bertajalli Saya lebih Erang Menggambarkan Bertajalli Itu Ya Tidak Bersatu Ya Karena Tidak Mungkin Zatnya Allah Itu Bersatu Tapi Sifat Sifatnya Allah Itu Tajalli Berada Dalam Mir'ati Ruh Cermin Ruh Wahwa Ladi Yusamunahu Tiflul Tiflal Ma'ani Yang disebut Dengan Tiflul Ma'ani Jadi Sifat Allah Ber Bersemedi Bersatu Dengan Mewujudkan Sifat Allah Itu Divisualisasikan Dalam Bentuk Seseorang Pemuda Dan Itu Disebut Dengan Tiflul Ma'ani Dan Tiflul Ma'ani Ini Ternyata Ada Dalam Diri Manusia Tiflul Ma'ani Ini Yang Merupakan Tajalli Sifat Allah Ada Dalam Diri Manusia Jadi Manusia Itu Selain Ada Malaikat Rokib Dan Atid Selain Ada Malaikat Hafazoh Malaikat Hafazoh Malaikat Penjaga Ada Juga Malaikat Yang Setiap Pagi Mendoakan Ya Allah Bagi Orang Yang Menginfakan Hartanya Gantilah Bagi Orang Yang Pelit Hancurkan Hartanya Ada Juga Malaikat Yang Itu Ada Juga Berdasarkan Pembahasan Si Abdul Qadir Ada yang disebut dengan Tiflul Ma'ani Apa itu Tiflul Ma'ani Murabil Jasadi Yang Dia Pembimbing Jasmani Pembimbing Seseorang Walwasilatu Bainahu Wabainarobbi Dan Wasilah Antara Dia Dan Tuhannya Ulangin Lagi Kenapa Dikatakan Tiflul Ma'ani Lianahu Murabil Jasad Karena Tif Dia itu Adalah Membimbing Jasmani Dan Yang Menjadi Perantara Wasilah Bainahu Wabainarob Kola Ali Ini Dikuatkan oleh Seina Ali Bahwa Manusia itu Dianugerahkan Sesuatu Yang disebut Dengan Tiflul Ma'ani Yang merupakan Pengejauan Tahan Tajalinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau bukan Berdasarkan Bimbingan Tuhanku Maka Aku tidak akan Mengenal Tuhanku Bimbingan Itu Melalui Tiflul Ma'ani Ada Apakah Seperti Korin Ya Mungkin Korin Juga Pokoknya Sesuatu Dan Dia bukan Malikat Dialah Yang Menguatkan Ruh Kita Untuk Mengalahkan Ngantuk Di malam Hari Dialah Yang Menyamankan Hati Kita Untuk Nikmat Dalam Berzikir Itu Tiflul Ma'ani Wahazal Murabil Batin Ini Merupakan Tiflul Ma'ani Itu Merupakan Pembimbing Secara Batin Secara Abstrak Kasat Mata Tidak Akan Terlihat Ada Dalam Dirinya Cuman Untuk Mendapatkan Itu Mendapatkan Itu Yak Sulu Bisa Babi Tarbi Yati Murab Bizohir Itu Dapat Diperoleh Dengan Sebab Pembinaan Pembimbing Pembinaan Atau Bimbingan Dari Murab Bizohir Pembimbing Yang Zohir Yang Wajahnya Kita Lihat Yang Suaranya Kita Dengar Yang Tangannya Kita Bisa Sentuh Itu Guru Mursid Hidup Yang Masih Hidup Wahia Apa At Talkin Melalui Talk Talkin Jadi Kalau Kita Sederhanakan Ketika Orang Itu Dital Maka Dia Akan Ditemani Dengan Namanya Tiplul Mahani Tiplul Mahani Tiplul Mahani Sebagai Penggerak Dia Dan Tiplul Mahani Juga Perlu Makan Perlu Energi Apa Energinya Ya Dia Zikir Dengan Menjalankan Amal Amalia Maka Tiplul Mahani Semakin Kuat Semakin Kuat Tiplul Mahani Semakin Kuat Dia Akan Menguatkan Ruhnya Kalau Ambiya Wal Awliya Seperti Pada Jaman Nabi Untuk Mendapatkan Murobiru Murobil Batin Tiplul Mahani Dia Harus Mendapatkan Bimbingan Langsung Dari Para Nabi Para Nabi Sudah Tidak Ada Tinggal Alwarisul Kamil Siapa Wal Awliya Para Wali Wali Allah Wali Mursid Wali Mursid Adalah Sirojil Kulubi Cahaya Bagi Hat Hati Diperlukan Kenapa Kalau Tidak Ada Pembimbing Bisa Bahaya Bukan Tiplul Mahani Yang Membawa Dia Malah Setan Karena Ada Kesamaan Antara Tiplul Mahani Dengan Setan Dengan Nafsu Sama-sama Abstrak Tidak Terlihat Sama-sama Tidak Terlihat Maka Maka Perlu Pembimbing Zohir Walkulub Walkulub Mayak Sulumin Tarbiatihim Min Lika Iruhin Akhara Walkulub Dan Hati Mayak Sulumin Tarbiatihim Ketika Sudah Mendapatkan Bimbingan Dari Mereka Maka Maka Dia Tidak Akan Mendapatkan Tidak Akan Mau Lagi Tidak Akan Mau Lagi Dengan Membimbing Yang Lain Ruh Yang Akhara Ruh 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 Al-Khara Kama Kuala Ta'ala Yul Kiruha Min Amrihi Alam Yasa Min Ibadih Jadi Ketika Sudah Mendapatkan Bimbingan Maka Sudah Sudah Tidak Akan Mendapat Bimbingan Dari Ruh Yang Lain Inilah Yang Diinginkan Oleh Syed Abdul Qadir Jadi Syed Abdul Qadir Memang Dalam Dakwahnya Sangat Keras Kepada Orang Yang Bermursyid Dan Mursyidnya Itu Sudah Tidak Ada Mursyidnya Sudah Sudah Tidak Ada Ini Aliran Toriko Namanya Weisiyah Weisiyah Itu Mereka Mengaku Dibimbing Oleh Mursyid Yang Sudah Berpulang Ke Rahmatullah Ini Ditentang Keras Oleh Syed Abdul Qadir Diantara Dengan Perkataan Bisa Babi Tarbi Yati Murobi Zohir Harus Dengan Bimbingan Pembimbing Yang Kelihatan Yang Kedua Syed Abdul Qadir Menegaskan Mursyid itu Cukup Satu Mursyid itu Cukup Satu Ketika Sudah Yakin Dengan Sosok Manusia Dan Dia Menjadi Pilihan Allah Sebagai Mursyid Ya Sudah Konsen Kepada Beliau Bahasa Abah Itu Ya Dengan Kacamata Kuda Saja Melihat 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 Beliau Saja Tidak Melihat Yang Lainnya Ini Dikuatkan Lagi Oleh Abdul Qadir Mencari Guru Mursyid Siapa Guru Mursyid Murobi Zohir Pembimbing Yang Zohir Kalau Sudah Tidak Mening Sudah 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 Meninggal Sudah Wafat Itu Namanya Murobil Batin Dan Dia Sudah Bukan Mursyid Untuk Dirinya Karena Harus Diganti Harus Diteruskan Oleh Mursyid Yang Zohir Ini Secara Hierarki Toriko Seperti Itu Ketika Misalnya Dalam toriko Naksabandia Dulu itu toriko Namanya Al-Bustomi Ketika Sekewajikan Abdul Khalid Al-Qadwani wafat Langsung kemursidannya Diteruskan oleh Se Mahmud Teruskan Mahmud Lalu diteruskan oleh Se-Ali Ar-Rumaiti Se-Ali Ar-Rumaiti meninggal Diteruskan oleh Se-Amba Babasamas Babasamas Ketika wafat diteruskan oleh Se-Ali Kulal Se-Ali Kulal Wafat diteruskan kepada Se-Bahaudin An Naksabandi Hanya orang-orang tertentu Yang bisa mendapatkan Bimbingan langsung dari Mursid sebelumnya Dan itu bukan semua ajaran Seperti yang dialami oleh Se-Bahaudin Anaksabandi Mendapatkan bimbingan Zikir Khofi Untuk dikhofikan lagi Karena pada zaman Se-Mahmud Se-Ali Ar-Rumaiti Pada zaman Se-Ali Kulal Se-Ali Kulal Zikir Khofi Labzul Jalala Ismuzat Itu bisa Dikhofikan Bisa dijaharkan Boleh dijaharkan Boleh dikhofi Khofikan Se-Bahaudin Mendapatkan Bimbingan Dari Se-Khoajikan Untuk mengembalikan Agar Zikir Ismuzat Itu Cukup hanya Dikhofikan Saja Itu Orang-orang tertentu Gak bisa Gak bisa Setiap orang Mendapatkan Bimbingan Dari Murobil Baktin Gak bisa Apalagi Orang yang baru Kenal Kenal Toriko Langsung Dikatakan Nanti Bursidmu itu Orang yang sudah meninggal Ujung-ujungnya Halu Penuh Hayalan Dia sangat Senang Kalau ada Bisikan-bisikan Dari luar Yang menyangka Itu bisikan Dari guru Mursidnya Yang sudah Wafat Maka Wattolabul Mursid Mencari Sosok Mursid Itu Lazimun Wajib Liajli Hajar Ruhi Untuk Kepentingan Ruh ini Untuk Kemaslatan Ruh kita Biar Ada Yang Bimbing Yang Disebut Dengan Tiplul Ma'an Ma'ani Tahyial Kulub Dengan Guru Mursid Itu Akan Melhidupkan Hati Waya Rifubihi Robahu Dan Dengan Bimbingan Guru Guru Mursid Guru Mursid Itu Dia akan Mengenal Tuhannya Dia baru Bisa sampai Kemarifah Kenapa Dikuatirkan Alisa Abdul Qadir Kalau Mengandalkan Murobil Batin Guru Mursid Yang tidak Tidak Terlihat Wujudnya Dikuatirkan Masuknya Masuklah Peran Setan Disana Yang Mengaku Dia sebagai Guru Mursid Fafham Fafham Fahami Ini Fahami Wallahu Alam Bissawab Wallah Mu'afi Ilak Wa Mufarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh